Kevin Sanjaya resmi mempersunting Valencia Tano Sudibio pada 23 Maret 2023 di Paris, Perancis. Dengan nuansa serba putih, pernikahan mereka hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat. Meski begitu, publik menyambut hangat pernikahan keduanya. Hashtag KevinValeneInLove bahkan sampai menjadi trending di lini masa Twitter. Layaknya pengantin lain, pernikahan Kevin dan Valene juga diwarnai sederet momen haru biru. Penasaran seperti apa momen menyentuh di hari bahagia Kevin dan Valene? Mantengin terus video ini ya! Jangan lupa juga buat like, komen, dan share video ini! Kevin dan Valene terlihat anggun serta serasi dalam balutan busana pengantin warna putih. Atlet bulu tangkis ini mengenakan taksidot putih lengkap dengan celana dan dasi kupu-kupu hitam. Sementara Valene tampil anggun dalam balutan dres putih panjang dengan aksen brokat. Ia juga mengenakan fail pernikahan yang membesona di hari bahagianya. Kevin dan Valene tampak hikmat saat berada di altar pernikahan. Dalam momen pemberkatan, Valene mengutarkan isi hatinya usai bertemu dengan Kevin. Ia mengaku sudah memiliki banyak list terkait pasangan, namun semuanya auto berubah karena Kevin. Salah satu momen terbaik dalam pernikahan adalah bertukar cincin. Usai mengucapkan janji suci, Kevin dan Valene pun saling bertukar cincin. Suasana haru tak terelakkan dalam momen tersebut. Kevin dan Valene tak lupa memamerkan cincin yang tersemat di jari manis masing-masing. Prosesi membuka kain fail yang menutup paras cantik Valene tentu tak ketinggalan. Pengusaha berusia 30 tahun ini tersenyum manis saat Kevin membuka fail pengantinnya. Keduanya kemudian berciuman manis di hadapan para tamu undangan. Momen haru antara Kevin dengan sang mertua hari Tanu juga tak kalah menyita perhatian. Bagaimana tidak keduanya terlihat menangis sambil berpelukan. Hari tampaknya memberikan wajangan-wajangan kecil untuk Kevin. Di sisi lain, Valene juga menangis haru di pelukan sang ibu Liliana Tanu. Punya image anggun, Valene justru memperlihatkan sisi kocak di momen pernikahannya. Anak kedua hari Tanu ini berposen lucu dengan mengangkat jempol saat foto bareng Kevin. Gak cuma itu, Valene juga mencuri perhatian kalau mengucap janji suci. Ia menyampaikan pesan manis namun juga lucu hingga mengundang gelak tawa tamu undangan. Digelar di Paris, pernikahan Kevin dan Valene dihadiri sejumlah artis tanah air. Sebut saja Robi Purba, Fidi Aldiano, dan Sheila Daraisya. Meski tengah berbulan madu di Eropa, Fidi dan Sheila masih menyempatkan diri untuk datang lho. Beberapa pemain bulu tangkis seperti Fajar Alfian dan Rian Ardianto juga ikut hadir di sana. Bak negeri dongeng, pernikahan Kevin dan Valene digelar super mewah di Hotel Le Maris Paris. Di bagian dekorasi pernikahan terdapat ornamen ala kerajaan bangsawan Eropa. Gak cuma itu, bunga putih serta lilin juga menghiasi ruangan pemberkatan. Sebelumnya, undangan pernikahan Kevin dan Valene memang dibuat bernuansa bakpesta kerajaan. Kevin dan Valene tidak banyak membuang waktu untuk berpacaran, tetapi langsung lamaran dan menikah. Mulai go public saat merayakan ultah Valene ke-29 pada 13 Januari 2022, Kevin kemudian melamar Valene tujuh bulan setelahnya. Menjelang akhir tahun 2022, Kevin dan Valene mulai membagikan beberapa potret pre-weddingnya. Kini mereka telah resmi menikah dan berjanji sehidup semati. Wah benar-benar pasangan sat-sat-sat-sat ya. Nah, itulah sederet momen menyentuh di pernikahan Kevin dan Valene. Momen mana nih yang paling membuatmu ikut baper sekaligus terharu? Kalau kamu penasaran dengan update terbaru Kevin Sanjaya dan Valencia Tano, yuk kunjungi wowkeren.com. Oh iya, jangan lupa juga buat like, komen, share, dan subscribe video ini ya.